Oke, jadi kali ini kita akan mengerjakan soal nomor 1. Soalnya itu adalah jika kita membuat daftar semua bilangan asli yang lebih kecil daripada 10 yang merupakan kelipatan 3 atau 5, maka kita akan mendapatkan 3, 5, 6, dan 9. Jumlah dari bilangan-bilangan tersebut adalah 23. Jadi pertanyaannya adalah, tentukan jumlah dari semua bilangan kelipatan 3 atau 5 yang lebih kecil daripada 1000. Saya lumayan nyaman memakai bahasa pengeregaman Python, jadi saya akan kode dalam Python. Jadi pertama itu saya akan mendeklasikan fungsi yang mungkin akan saya beri nama kelipatan 35. Dan saya akan menerima argumen yang saya beri nama n, yaitu mungkin kalau di sini adalah 10 atau 1000-nya. Jadi yang ingin lebih kecil daripada berapa. Oke, untuk selanjutnya, saya akan mendeklasikan variable bernama jumlah, yang pertama itu adalah 0. Dan saya akan memiliki volume yang memiliki range atau jangka sampai angka n. Kondisinya di sini adalah, saya akan menambahkan jumlah dengan angka tersebut. Jika angka tersebut bisa dibagi 3 atau habis dibagi 3 atau habis dibagi 5. Nah, operator untuk menentukan sisa itu adalah modulo. Jadi saya akan memiliki satu if statement yang isinya, jika x dibagi 3 habis atau x dibagi 5 habis, maka saya akan menambahkan jumlah dengan x sebanyak x. Dan pada akhirnya saya akan mencetak jumlah yang sudah kita dapat tadi. Dan saya akan coba sekarang kelipatan 35 dan dengan angka di bawah 10 adalah 23. Sekarang kita coba, apakah kelipatan 35 dari angka di bawah 1000. Jadi kelipatan 3 dan 5, jumlah dari kelipatan 3 dan kelipatan 5 di bawah angka 1000 adalah 23, 3, 1, 6, 8. Ya, itu adalah dia salah satu penyelesaiannya. Terima kasih telah menonton!